Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 890 Hah? Dani mengeluarkan ponselnya dan melihat nomornya, dan menemukan bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal, dia mengerutkan kening, dan menutup telepon dengan santai. Baru-baru ini, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ada banyak panggilan telepon untuk menjual rumah, mobil, asuransi, DLL, yang mengganggu Dani, bahkan di siang hari, memikirkan telepon tidak mau hidup. Tetapi memikirkan Jin Zikiang, Lu Bim Bim, Tuan Kin, dan Gray serta teman-teman lainnya, guru dan yang lainnya mungkin sesekali ingin menemukannya, jadi dia mengeluarkan ide ini dan tidak mematikan telepon. Meletakkan ponselnya, Dani siap melanjutkan membaca buku. Tapi telepon yang baru saja dia letakkan terus bergetar lagi. Dani mengambil teleponnya dan melihatnya, itu masih nomor yang sama. Siapa itu? Ada sedikit keraguan di mata Dani. Panggilan terus-menerus seharusnya bukan panggilan penjualan yang berantakan, secara umum, setelah dia menutup telepon, dia jarang menelepon kembali seperti panggilan penjualan itu. Halo? Dani terhubung ke telepon dengan sedikit keraguan. Halo, Dr. Ye, saya Michael, dan maaf mengganggu Anda. Bahasa tiongwah yang belak-belakan terdengar dari mikrofon. Dr. Michael? Ekspresi terkejut muncul di mata Dani. Tentu saja, Dani memiliki kesan tentang Michael, tapi untuk apa Michael menginginkannya? Meskipun Michael mengatakan bahwa dia ingin belajar darinya ketika dia bertemu Michael di rumah sakit kian terakhir kali, Dani menganggap itu hanya kata-kata yang sopan, dan Dani tidak menganggapnya serius. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan Michael, dia masih bisa merasakan bahwa ini adalah orang yang sangat berpikiran tinggi dan bangga, bagaimana orang seperti itu bisa dengan mudah belajar dari siapa? Tidak semua orang seperti Gray, yang tetap rendah hati dan rajin belajar bahkan di puncak dunia, dan mampu terus belajar tanpa malu bertanya kepada orang lain. Ya, saya tidak tahu apakah saya mengambil kebebasan untuk menelepon, apakah itu mengganggu pekerjaan Dr. Ye? Nada suara Michael sangat sopan. Tidak, tidak, Dr. Michael, Anda terlalu sopan. Saya tidak tahu siapa yang Anda cari, Dr. Michael. Dani berkata dengan sopan, lalu langsung ke topik dengan sedikit keraguan. Dia tidak ingin bertele-tele, dan dia tidak punya waktu dan berpikir untuk bertele-tele sekarang. Itu dia, Dr. Ye, bukankah saya mengatakan saya ingin belajar dari Anda terakhir kali? Apakah nyaman bagi Dr. Ye untuk keluar untuk minum kopi bersama malam ini? Kata Michael. Dr. Michael, kamu terlalu sopan. Kamu tidak berani belajar keras. Mari kita berkomunikasi satu sama lain. Ekspresi Dani membeku sesaat, dia tidak menyangka Michael benar-benar datang kepadanya, Dr. Michael mengacu pada malam ini. Ya, Dr. Ye, apakah Anda bebas? Nada bicara Michael sedikit mendesak dan autentik. Ini, ya, kira-kira kapan? Dani ragu sejenak, tapi tetap setuju. Awalnya, Dani berencana pulang untuk memoles dan menyerahkan kertas-kertas itu setelah memeriksa materi di perpustakaan hari ini, tetapi setelah memikirkannya, tidak peduli apapun, Michael jauh dari pelanggan, Michael mengajaknya kencan untuk pertama kalinya, dan penolakannya sepertinya tidak terlalu bagus. Apakah Dr. Ye bebas sekitar pukul tujuh malam? Jika demikian, saya bisa mentraktir Anda makan malam, kata Michael. Tidak apa, apa, di mana Dr. Michael ingin bertemu? Dani bertanya. Hanya restoran barat di dekat rumah sakit kita. Kebetulan lebih dekat dengan Dr. Ye, kata Michael. Oke, jadi, sampai jumpa malam ini jika tidak ada lagi. Dani bukanlah orang yang terbiasa berbicara di telepon dengan orang yang tidak dia kenal, bahkan jika dia berbicara di telepon dengan orang yang dia kenal, dia cenderung banyak bicara dan tidak pandai berbasah, basi. Jika Michael tidak ada lagi yang harus dilakukan, dia akan menutup telepon. Oke, saya berharap bisa bertemu Dr. Ye malam ini. Setelah Michael selesai berbicara sambil tersenyum, dia menutup teleponnya. Malam. Saya sangat menantikannya. Ketika dia meletakkan teleponnya, Michael setirah menghilangkan senyum di wajahnya, dan ada ekspresi harapan di matanya. Michael. Dia benar-benar menemukannya. Apa yang dia cari? Apakah ini benar-benar untuk mempelajari bedah saraf? Di perpustakaan, Dani meletakkan teleponnya, dan beberapa pemikiran melintas di benaknya. Saya tidak tahu mengapa, meskipun nada bicara Michael di telepon tampak sangat tulus, dan dia juga bertindak sangat tulus saat kami bertemu terakhir kali, tetapi Dani hanya merasa ada yang tidak beres. Michael tidak benar-benar datang kepadanya untuk belajar dan menyampaikan. Tapi hanya dalam sepersekian detik, Dani menepis pemikiran ini. Tidak peduli apa yang terjadi dengannya, Anda akan tahu kapan Anda melihatnya. Apa yang bisa saya pikirkan di sini? Menggelengkan kepalanya, Dani terus menundukkan kepalanya, dan mulai membaca buku itu, tugasnya sore ini cukup sulit untuk menyelesaikan tesisnya dengan baik, dia harus membaca setidaknya dua buku lagi. Tempat di mana Michael membuat janji kebetulan adalah tempat di mana Lubim-Bim bertanya kepada Dani sebelumnya. Dani cukup akrab dengan kedai kopi ini, dan juga sangat menyukainya. Selama Gray baru-baru ini tinggal di Huasia, dia juga datang ke sini bersama Lubim-Bim dan Gray. Dua atau tiga kali. Dani menyukai kedai kopi ini terutama karena dua alasan, pertama karena lingkungan kedai kopi ini sangat bagus, dan yang lainnya adalah makanan di sini juga cukup enak, dan masakan Perancisnya sangat otentik. Dan makanan Perancis selalu menjadi favorit Dani. Kering, kamu di sini, silakan duduk. Meskipun Dani sengaja datang ke sini lebih awal, ketika Dani datang ke kedai kopi, Michael sudah duduk di sana. Melihat Dani mendekat, Michael langsung berdiri dan membantu Dani membuka kursi dengan sangat antusias. Terima kasih, Dr. Michael, Anda terlalu sopan, saya bisa melakukannya sendiri. Dani tidak terbiasa dengan sikap antusias Michael, dan merasa sangat canggung. Drie, aku benar-benar minta maaf, aku ingin mengajakmu kencan sejak lama, tapi karena aku baru saja datang ke Cina, aku tidak terbiasa dengan banyak hal, dan aku sangat sibuk baru-baru ini, itu sebabnya aku tidak melakukannya, tidak berkencan denganmu sampai hari ini. Setelah melihat Dani duduk, Michael duduk di hadapan Dani, dan berkata dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Tidak masalah, aku kebetulan sibuk akhir-akhir ini. Dani berkata dengan tergesa-gesa. Dr. Ye, dengan kekuatanmu, kamu bisa tinggal di Inggris dan mendapatkan perawatan yang sangat baik. Mengapa kamu tiba-tiba berpikir untuk meninggalkan Inggris untuk pergi ke tempat lain? Setelah duduk dan mengobrol sebentar, dan memesan makan malam masing-masing, Michael menatap Dani dengan tatapan ingin tahu di matanya. Bab 891 Tebakan Dani Bukankah aku sudah memberitahumu saat kau bersama Dr. Wenz terakhir kali? Saat itu, kupikir aku ingin pergi ke Afrika untuk berolahraga. Jantung Dani berdetak kencang. Dr. Ye, tentu saja aku tahu alasanmu. Kamu telah memberitahu kami alasan ini lebih dari sekali. Meskipun aku akui alasan ini sangat bagus, menurutku alasan ini tidak cukup. Jika kamu ingin meningkatkan keterampilan medismu melalui pelatihan, saya pikir akan ada lebih banyak peluang di Inggris. Michael menggelengkan kepalanya. Setelah selesai berbicara, dia sepertinya khawatir Dani mungkin salah paham, dan menjelaskan, Dr. Ye, aku tidak bermaksud apa-apa lagi, aku hanya ingin tahu tentang pilihanmu saat itu. He he, tidak apa-apa, aku mengerti maksudmu. Dani tersenyum ringan, bagaimana saya mengatakannya, apa yang Anda katakan memang benar. Jika itu tentang pelatihan keterampilan medis, atau hanya pelatihan keterampilan medis di bidang tertentu, itu pasti di Inggris. Lebih baik lagi, kami memiliki tim terbaik, guru terbaik, lingkungan terbaik, dan peralatan medis di Inggris Raya. Namun, yang ingin saya tingkatkan bukan hanya keterampilan medis di bidang tertentu, dan saya tidak ingin menjadi ahli di bidang tertentu, jadi saya memilih pergi ke Afrika. Di Afrika, saya akan menghadapi banyak kesulitan, material, spiritual. Terkadang, saya harus menghadapi banyak luka yang belum pernah saya tangani sebelumnya, dan untuk menghadapi penyakit mendadak, saya akan menghadapi kelelahan dan bahaya. Anda bahkan mungkin menghadapi kelaparan. Sederhananya, saya di Afrika, dan saya bisa mendapatkan pelatihan dan peningkatan kualitas yang lebih komprehensif dan menyeluruh. Dr. Michael, dapatkah Anda memahami saya ketika saya mengatakan itu? Danny memandang Michael yang mendengarkan dengan sangat serius dan berkata, Apa yang dikatakan Danny memang apa yang dia pikir telah dia tingkatkan dan marah selama tahun-tahun itu di Afrika. Hanya saja ini hasilnya, bukan alasannya, dan dia menganggap hasil ini sebagai alasan. Tetapi tidak mungkin sejak Michael mengajukan pertanyaan ini, dia harus menjawabnya, dan sama sekali tidak mungkin baginya untuk memberitahu Michael tentang alasan sebenarnya mengapa dia pergi ke Afrika. Bahkan orang yang paling dipercaya, dia tidak mau mengatakan, apalagi Michael, yang bisa dianggap sebagai kenalan orang asing yang menganggup. Jadi begitu. Ada ekspresi bingung di wajah Michael, dan kemudian dia memandang Danny dengan kagum, Dree, tidak heran kamu lebih muda dari kami, tapi kamu jauh lebih baik dariku dalam keterampilan medis ya, kamu memang lebih berani dan bijaksana. Dari kita semua. Dr. Michael berlebihan. Danny tersenyum ringan. Kemudian dia bertanya, Bagaimana dengan Anda, Dr. Michael? Mengapa Anda meninggalkan Inggris? Meninggalkan rumah sakit Wellington? Jangan bilang bahwa Anda benar-benar datang ke Cina untuk saya. Benar-benar tak tertahankan. Dree, aku datang ke Cina, dan aku benar-benar datang ke sini untukmu. Michael memandang Danny dengan serius. Apakah ini benar-benar untukku? Danny memandang Michael, melihat ekspresi serius di wajahnya, dan tidak bisa menahan diri untuk sesaat. Ya. Michael mengangguk dengan sungguh-sungguh, argumen tentang bedah saraf yang Anda sebutkan terakhir kali sangat mengejutkan saya. Saya berharap bisa datang ke Huasia untuk berdiskusi dan belajar dengan serius dengan Anda. Belajarlah. Ini. Dr. Michael, Anda benar-benar menyanjung saya. Sebenarnya, saya baru saja membaca beberapa catatan yang ditinggalkan oleh orang lain hari itu, dan saya hanya berbicara omong kosong. Untuk bedah saraf, itu sebenarnya sangat penting. Saya hanya orang awam. Danny melihat ekspresi Michael yang sepertinya tidak palsu sama sekali, dan tidak bisa menahan diri untuk sesaat. Ketika dia mengajukan pertanyaan, dia sudah memikirkan banyak kemungkinan yang akan dijawab Michael di benaknya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Michael benar-benar datang untuknya, Danny. Sebuah catatan yang ditinggalkan oleh orang lain? Apakah itu seorang dokter dari kerajaan Huasia? Saya tidak tahu namanya. Sebuah cahaya melintas di mata Michael. Ini, aku juga lupa, tapi seharusnya bukan dokter Huasia, karena sepertinya aku pernah melihat catatan itu di perpustakaan di Oxford. Danny menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan pernah mengungkapkan apapun tentang lelaki tua itu. Bahkan tidak ada petunjuk sedikitpun. Orang tua, izinkan saya salah dulu, tapi jangan khawatir. Suatu hari, ketika kekuatan saya muncul, saya akan membenarkan nama Anda. Saya akan memberitahu dunia bahwa Anda lebih maju daripada kebanyakan ahli bedah saraf di dunia, penelitian Anda, dan sudut pandang Anda lebih maju daripada mereka. Danny berpikir sendiri. Oh. Sepertinya dia sangat banyak membaca. Ada pandangan kekaguman di mata Michael. Setahu saya, banyak profesor di rumah sakit kami lulusan Oxford, dan beberapa dari mereka masih mengajar di Oxford, dan mereka belum melihat pena itu. Ingat, saya tidak melihat argumen itu. Saya pikir itu harus menjadi catatan yang sangat langka. Anda bahkan dapat melihat catatan langka seperti itu di Dre. Saya pikir Dre pasti sudah membaca banyak buku ketika dia belajar di Oxford. Pantas saja Anda bisa untuk mendapatkan dua gelar PhD hanya dalam tiga tahun. Ini. Dr. Michael, kamu terlalu terkenal. Saya khawatir itu hanya kebetulan. Terkadang membaca sama dengan berteman. Ini tentang takdir. Danny awalnya berpikir bahwa Michael pasti tidak akan mempercayai kata-katanya dan akan terus menanyainya. Dia sudah memikirkan bagaimana menanggapinya di dalam hatinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Michael tampaknya tidak memiliki keraguan sama sekali. Saya benar-benar mempercayai kata-katanya dan memujinya dengan sangat serius. Ini membuat Danny merasa sedikit malu dan malu. Ini memang. Michael mengangguk, setuju dengan kata-kata Danny. Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu Danny mengatakan apa-apa, dia melanjutkan, Drie, tidak peduli bagaimana kamu belajar tentang teori ini, aku merasa bahwa teori ini sangat maju, dan aku sangat tertarik dengan teori ini. Akankah nyaman bagi Drie untuk mengobrol denganku tentang itu? Tentu saja bisa. Michael mengambil inisiatif untuk menghindari topik barusan, Danny secara alami menginginkannya. Adapun teori yang dikemukakan oleh lelaki tua itu, tidak ada yang perlu dirahasiakan sejak awal. Tentu saja, dia sama sekali tidak keberatan berbicara dengan Michael. Jika itu rahasia, Danny tidak akan menyimpannya di depan. Publik Bicaralah Bahkan dari sudut pandang tertentu, Danny masih berharap akan ada lebih banyak orang seperti Michael yang tertarik dengan teori orang tua itu. Semakin banyak orang memperhatikan, semakin banyak orang belajar, semakin besar kemungkinan hasil penelitian. Hanya ketika hasil tercapai barulah teori orang tua itu dapat diverifikasi dan nilai teori orang tua itu dapat direfleksikan. Bab 892 Danny tidak pernah percaya bahwa Michael berinisiatif untuk mencarinya karena dia benar-benar ingin berbicara dengannya tentang bedah saraf. Apalagi Michael benar-benar berinisiatif untuk belajar darinya. Terutama setelah Michael bertanya mengapa dia meninggalkan Inggris pada awalnya, Danny tanpa sadar menjadi waspada terhadap motif Michael. Tapi yang mengejutkan Danny, selain penasaran dengan pertanyaan tentang kepergiannya dari Inggris di awal, Michael bertanya secara khusus. Di waktu berikutnya, dia sebenarnya sedang dalam pembicaraan tentang bedah saraf. Dan sungguh, mereka telah mengajukan pertanyaan tentang teori penelitian tumor otak yang dilontarkan orang tua itu ketika Danny berkomunikasi dengan para ahli dari rumah sakit Wellington di rumah sakit ketiga di pinggiran utara. Selama obrolan, Danny dapat mendengar bahwa Michael memang telah melakukan penelitian serius tentang teori ini dan pertanyaan yang dia ajukan sangat to the point. Bahkan Danny sedikit terkejut dengan beberapa pertanyaan yang Danny tidak pikirkan, sehingga Danny tidak bisa menjawabnya tepat waktu dan dia perlu berpikir dengan hati-hati sebelum dia bisa menjawab. Tapi komunikasi seperti ini persis seperti yang disukai Danny. Meskipun sebagian besar waktu, dia adalah orang yang menjelaskan kepada Michael seperti seorang guru. Secara umum, dialah yang menghasilkan lebih banyak, tetapi kadang-kadang beberapa pertanyaan yang diajukan Michael, itu juga dapat memicu pemikiran Danny untuk menyimpang dan membiarkan Danny mendapatkan keuntungan sesuatu. Selain itu, dalam proses menjelaskan, untuk menjelaskan lebih jelas, Danny juga harus memilah dan meringkas pengetahuannya, proses pemilahan dan standarisasi ini juga akan membuat Danny meningkat dan memanen. Selain itu, terlepas dari keuntungan dan kerugian dan keuntungan dalam pertukaran, sejauh menyangkut pertukaran murni, Danny juga lebih suka pertukaran akademis murni seperti itu, dan tidak menyukai terlalu banyak masalah pribadi dan kehidupan. Keduanya mengobrol hingga pukul 10.30 malam ketika pelayan datang untuk mengingatkannya untuk membersihkan peralatan makan, Michael dengan enggan mengakhiri pembicaraan dan mengucapkan selamat tinggal pada Danny. Dr. Ye, mengobrol denganmu sungguh menyenangkan, bahkan waktu berlalu begitu cepat, aku merasa kita baru mengobrol sebentar, tidak disangka sekarang sudah jam setengah sepuluh. Michael tertawa. Memang, waktu berlalu terlalu cepat. Danny merasakan hal yang sama. Dia juga merasa bahwa dia dan Michael sudah lama tidak mengobrol, tetapi beberapa jam telah berlalu tanpa diduga. Ini tidak hanya terjadi saat mengobrol dengan Michael, tapi juga saat mengobrol dengan Gray dan Lubimbim selama mereka membicarakan masalah medis. Danny merasa waktu akan selalu berlalu dengan sangat cepat. Dr. Ye, terima kasih banyak telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk menghadiri janji temu hari ini, dan terima kasih telah memberitahu saya banyak hal. Saya merasa telah memperoleh banyak hal malam ini. Saya berharap akan ada kesempatan di masa depan. Belajarlah dari Dr. Ye. Michael berterima kasih kepada Danny Dao. Dr. Michael sangat sopan. Saya juga sangat senang hari ini, dan saya telah memperoleh banyak hal. Saya akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkomunikasi dengan Anda di masa mendatang. Danny berkata dengan tergesa-gesa. Aku lega mendengar Dr. Ye mengatakan itu, maka aku akan benar-benar mengganggu Dr. Ye lagi di masa depan. Michael tertawa. Tidak masalah. Danny tersenyum. Setelah mengobrol semalaman, kesannya terhadap Michael telah meningkat pesat, dan persepsinya telah meningkat pesat. Ada alasan mengapa Michael bisa mendapatkan pijakan di rumah sakit Wellington dan dihargai oleh Wenz dan lainnya, fondasinya di bidang bedah saraf memang cukup kokoh. Setidaknya dia tidak akan kalah dengan Zaur Wobbing, dan mungkin memiliki visi yang lebih luas daripada Zaur Wobbing dalam beberapa teknologi dan penelitian mutakhir. Meskipun Danny terus bertanya pada dirinya sendiri untuk membayar tagihan, untuk melakukan yang terbaik kepada Tuan Tanah, Michael akhirnya bergegas untuk membeli tagihan tersebut, dan Danny tidak punya pilihan selain memikirkan untuk menebusnya saat kita bertemu lagi. Tampaknya Dr. Michael ini sangat tertarik dengan teori lelaki tua itu, tetapi saya tidak tahu apakah Dr. Michael ini pada akhirnya akan dapat membuat beberapa kemajuan pada teori lelaki tua itu. Setelah meninggalkan kedai kopi dan mengucapkan selamat tinggal pada Michael, Danny kembali ke mobil, mengingat percakapan dengan Michael sebelumnya, matanya tidak bisa menahan ekspresi antisipasi. Meskipun bakat Michael tidak terlalu bagus, dia lebih baik daripada berkonsentrasi, dan Danny tidak berpikir bahwa Michael benar-benar hanya tertarik pada teori ini. Beberapa pertanyaan yang diajukan Michael hari ini, tak satupun dari mereka dapat diajukan pada Michael, tingkat. Hal-hal seperti kemahiran tidak bisa membodohi orang, apalagi dalam obrolan tatap muka seperti itu, apa tingkat dan jangkauan penelitian di bidang tertentu pada dasarnya bisa diketahui hanya dalam obrolan. Oleh karena itu, dia merasa di belakang Michael harus ada Wenz dan Charles dari Wellington. Bahkan Danny bertanya-tanya apakah Wenz dan Charles yang meminta Michael datang ke Cina kali ini. Dan Wenz dan Charles cukup kuat, mereka tidak hanya memiliki peralatan tercanggih di rumah sakit Wellington, tetapi juga memiliki keahlian dan teknologi yang mendalam. Yah, seharusnya seperti ini. Dalam hal ini, masuk akal mengapa Michael sengaja pergi ke Cina untuk bekerja. Semakin Danny memikirkannya, semakin dia merasa tebakannya benar, Michael datang ke Cina untuk bertanya kepadanya tentang teori lelaki tua itu. Itu bagus juga. Dalam hal ini, mungkin teori orang tua ini akan dikonfirmasi dalam waktu singkat. Ekspresi harapan muncul di mata Danny. Dalam hatinya, dia masih sangat berharap Hua Sidan yang lainnya bisa meneliti hasilnya. Sempurna! Dan saat Danny pergi dari restoran barat, di mobil lain di tempat parkir, Michael juga memiliki ekspresi puas di wajahnya. Hari ini adalah kontak resmi pertamanya dengan Danny, dan dia merasa cukup senang dengan kontak pertama ini. Ini adalah pertemuan yang telah dia persiapkan selama hampir sebulan. Apakah itu topik hari ini, atau kepribadian, minat, dan hobi Danny, DLL, dia telah sepenuhnya memahami dan dengan cermat mempersiapkan pertemuan tersebut? Siap! Dia bahkan dengan hati-hati mempelajari teori yang disebutkan Danny terakhir kali, dan meminta Charles untuk membantunya mempelajari beberapa masalah. Tujuan dari semua persiapan yang cermat ini adalah untuk menghilangkan kekhawatiran Danny dan membuat Danny mempercayainya. Dan pada dasarnya, pada saat mereka berpisah, dia sudah bisa merasakan bahwa tujuannya pada dasarnya telah tercapai, dan dia bisa merasakan bahwa Danny telah mengembangkan kesan dan kepercayaan yang baik padanya. Meskipun kepercayaan dan niat baik semacam ini hanya awal dan dangkal, dia sudah sangat pandai mencapai efek ini pada pertemuan pertama. Awal yang baik adalah setengah dari pertempuran. Dokter Yeh, saya harap kita bisa menjadi teman yang baik. Sudut mulut Michael sedikit melengkung, dan ada tatapan lucu di matanya. Bab 893 Meskipun Michael telah menunjukkan keingin tahuan yang kuat tentang teori lelaki tua itu ketika mereka pertama kali bertemu, Danny telah menebak di dalam hatinya bahwa Michael mungkin karena teori ini, Michael pasti harus mengajaknya kencan lagi. Namun tekat dan tindakan yang ditunjukkan Michael selanjutnya, masih melebihi ekspektasi Danny. Baru pada hari ketiga setelah pertemuan mereka, Michael mengajaknya kencan lagi, dan berbicara dengannya lagi selama beberapa jam tentang teori lelaki tua itu. Jika Danny hanya menebak di dalam hatinya bahwa Michael dikirim oleh Wenz dan yang lainnya untuk menanyakan tentang teori lelaki tua itu ketika mereka bertemu di hari pertama, maka ketika mereka bertemu untuk kedua kalinya. Benar-benar mengkonfirmasi tebakannya. Beberapa pertanyaan yang Michael ajukan kali ini lebih mendalam dan langsung menuju pusat teori lelaki tua itu. Adapun pertanyaan-pertanyaan ini, Danny sangat yakin Michael tidak akan bisa menanyakannya. Hanya mungkin untuk bertanya apakah Anda telah mencapai kekuatan Wenz dan Charles, dan telah benar-benar melakukan penelitian yang ditargetkan pada teori orang tua itu. Setelah memastikan tebakannya, Danny tidak keberatan dan tidak menunjukkannya. Dia juga menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Michael dengan sangat serius, dan bahkan membagikan pemahamannya tentang pertanyaan tersebut kepada Michael. Pendekatan Danny tampaknya tidak bisa dipercaya dan bodoh bagi banyak orang itu sama saja dengan menyerahkan prestasinya kepada orang lain, terutama untuk orang seperti Wu Jin Hui, bodoh sampai ekstrim. Bahkan Michael kagum dan terkejut dengan berbagi tanpa pamrih Danny, merasa tidak bisa dimengerti, dan tidak mengerti apa yang dibicarakan Danny. Tetapi Michael tidak tahu bahwa Danny berbeda dari kebanyakan cendekiawan dan dokter di dunia ini, Danny sama sekali tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan. Baginya, yang terpenting adalah lelaki tua yang membawanya pergi dari panti asuhan saat itu, ia hanya berharap teori lelaki tua itu dapat diteliti secepat mungkin, dan ia hanya berharap suatu saat nanti, itu akan dapat melayani lelaki tua itu. Orang tua itu memperbaiki namanya dan membiarkan seluruh dunia mengetahui penelitian dan kontribusi lelaki tua itu pada pengobatan modern. Dengan kemunculan Michael, Danny memiliki satu hal lagi yang harus dilakukan saat dia belajar di perpustakaan untuk ujian akhir, yaitu berdiskusi dengan Michael tentang tumor otak orang tua itu topik pencegahan dan pengobatan tumor. Akibatnya, kehidupan Danny menjadi lebih sibuk. Di tengah jadwal yang padat, Danny akhirnya memulai minggu ujian pertamanya di Universitas Pengobatan Tradisional China Huasia, mengantarkan ujian akhir pertamanya. Danny, bagaimana kabarmu? Apakah kamu yakin? Di depan pintu ruang ujian, Huli menatap Danny dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Yao Bin dan Ding Zikiang juga menatap Danny dengan prihatin. Seharusnya tidak ada masalah. Danny tersenyum. Danny, aku akan duduk di depanmu saja. Ketika ujian tiba, aku akan merusaha mengeluarkan kertas sebanyak mungkin. Jika kamu tidak bisa melakukannya, lihatlah. Matamu tidak pendek, Siketet. Lihat meja di depan Anda. Kata-katanya harus baik, baik saja, dan saya akan mencoba membuat kata-kata itu lebih besar. Ding Zikiang bertanya pada Danny Dao. Benar, Danny, jika kamu bertemu seseorang yang tidak tahu bagaimana melakukannya, terserah Kiyangzi. Kita semua adalah orang kita sendiri, jadi kamu tidak harus sopan. Huli mengangguk dengan penuh semangat. Oke, terima kasih. Meskipun Danny pasti tidak akan membaca jawaban Ding Zikiang, melihat wajah khawatir Huli dan tiga orang lainnya, Danny mau tidak mau merasa tersentuh. Mencontek saat ujian jelas bukan kebiasaan yang baik. Bahkan tidak bermaksud curang. Tapi perhatian mereka padanya, persahabatan seperti ini, hati yang murni, membuat Danny merasa sangat berharga. Bukan karena Danny tidak pernah bersekolah, dia juga tidak pernah memiliki teman sekelas, tetapi Ding Zikiang dan yang lainnya membawakannya persahabatan teman sekelas yang tidak pernah dialami Danny ketika dia belajar di Inggris. Ketika dia belajar di Oxford, hubungan antara dia dan teman sekelasnya juga sangat baik, dan hubungan itu juga sangat baik, tetapi pada dasarnya semua orang datang dari seluruh dunia, karena hubungan budaya, cara setiap orang mengekspresikan persahabatan, dan itu berbeda, dan budaya barat lebih menganjurkan individualisme. Setiap orang hanya perlu melakukan urusannya sendiri dengan baik. Tidak mungkin peduli dengan orang lain seperti Ding Zikiang dan yang lainnya. Pada titik ini, saya juga melakukan terlalu banyak melalaikan tugas. Danny merasa malu di dalam hatinya. Dipengaruhi oleh budaya barat, ditambah dengan jadwal yang padat, memikirkannya dengan hati-hati, dalam waktu yang lama kami saling mengenal, Huli dan Ding Zikiang pada dasarnya adalah orang-orang yang peduli padanya, tetapi dia benar-benar tidak terlalu peduli. Huli mereka. Pastikan untuk memperbaikinya nanti. Danny diam-diam memutuskan di dalam hatinya. Orang ini akhirnya menguasainya. Huli dan yang lainnya berpikir bahwa Danny akan menolak kebaikan mereka seperti sebelumnya, dan mereka semua siap untuk membujuk Danny, tetapi mereka tidak menyangka Danny akan setuju kali ini, yang membuatnya sedikit terkejut. Tidak bisa menahan nafas lega. Mereka benar-benar takut harga diri Danny terlalu kuat, dan dia akan menderita karenanya. Meskipun ini hanya ujian akhir, meskipun Anda gagal dalam kursus, Anda masih memiliki kesempatan untuk membuat ujian nanti, tetapi setelah ujian susulan, point score akan lebih rendah, dan file yang akan datang tidak akan terlihat. Bagus secara keseluruhan, ini sangat buruk. Danny, ayolah! Saat guru yang mengikuti tes masuk ke dalam kelas, para siswa yang mengikuti tes juga mulai masuk ke kelas satu persatu. Huli dan Ding Zikiang juga memasuki ruang kelas, semua orang saling menyemangati saat memasuki ruang kelas. Semua orang terutama menyemangati Danny. Ayo, semuanya! Danny menunjukkan sentuhan emosi di wajahnya, dan dia juga meneriakan sorakan kepada mereka. Setelah memasuki ruang ujian, kelas mulai sepi. Semua orang adalah mahasiswa pasca sarjana. Saya tidak tahu berapa banyak ujian yang telah saya lalui. Saya tidak perlu guru untuk menekankan disiplin ruang ujian. Secara otomatis dan sengaja menyerahkan barang selundupan seperti handphone. Saya tidak tahu apa topik kali ini. Danny awalnya datang ke sini dengan pena dengan tangan kosong, dan dia tidak membawa apa-apa lagi, dan dia tidak perlu menyerahkannya. Setelah duduk di ruang kelas, dia diam-diam menunggu kertas dikeluarkan. Meskipun Danny memiliki keyakinan di dalam hatinya, ini adalah pertama kalinya dia mengikuti ujian Universitas Pengobatan Tradisional Chinahuasia, jadi dia agak gugup dan khawatir. Segera, ketika Danny dengan gugup dan cemas memikirkan kesulitan pertanyaan untuk ujian akhir ini, Bell untuk dimulainya ujian akhirnya berbunyi, dan pengawas akhirnya membagikan kertas. Begitu dia mengambil kertas itu, Danny Lijin tidak sabar untuk membaca judulnya tanpa repot-repot mengisi namanya. Bab 894 Ini, apakah kertas ujian ini begitu sederhana? Setelah Danny dengan cepat melirik kertas ujian, dia tidak bisa menahan diri untuk sesaat tertegun. Tatapannya menyapu, dan pertanyaan di atas kertas ternyata menjadi pertanyaan dasar yang sangat sederhana, yang semuanya adalah konsep, terminologi, dan kata. Mungkin bagian yang sulit ada di belakang. Setelah dengan hati-hati membaca pertanyaan di kertas itu lagi, Danny membuka halaman lain dari kertas itu. Namun, ketika Danny melihat-lihat halaman lain, dia tidak bisa menahan keterkejutannya lagi. Soal-soal pada halaman kedua memang sedikit lebih sulit dibandingkan dengan halaman pertama. Setidaknya tidak seperti soal pilihan ganda pada halaman pertama yang mengisi bagian-bagian yang kosong, tetapi lebih banyak soal isian pendek dan soal esai. Akan tetapi, soal-soal tersebut, baik soal isian singkat maupun soal esai, masih termasuk dalam kategori investigasi dasar. Soal-soal tersebut pada dasarnya merupakan latihan yang lahir dari buku teks. Saya telah mencatat dan menghafal beberapa materi pokok yang disampaikan oleh guru, pada dasarnya tidak boleh ada masalah sama sekali. Topik ini, agak terlalu sederhana. Setelah beberapa saat, Danny kembali sadar dan menatap kertas itu dengan tatapan kosong. Huli dan Yaubin, yang duduk tidak jauh dari sana, juga hanya mengambil kertas itu, dengan cepat melihat-lihat kertas itu dan mengangkat kepala mereka untuk mulai menjawab. Danny, yang tercengang, tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan sedikit kecemasan dan kekhawatiran. Di matanya. Sudah berakhir, sepertinya orang ini Danny benar-benar tidak bisa melakukannya, dia takut bodoh. Namun, soal kali ini benar-benar sulit, dan poinnya relatif bias. Ada beberapa poin tes yang hampir tidak ada yang akan menyadarinya, dan pertanyaan untuk tes ini telah mengubah bank soal, yang hampir sama dengan beberapa sebelumnya. Pertanyaan berulang dari pertanyaan ujian tahun ini. Sayangnya, saya harap Danny dapat menyalin jawaban Kiang Si, mari kita dapatkan 60 poin. Huli dan Yaubin sedang terburu-buru untuk pulang, tetapi mereka agak jauh dari Danny. Bahkan jika mereka ingin membantu Danny, mereka tidak dapat mencapainya. Cukup untuk menyalin sedikit dari Ding Si Kiang. Jawabannya. Sementara Huli dan Yaubin diam-diam mengkhawatirkan Danny, peserta ujian lainnya di kelas juga diam-diam mengeluh di dalam hati mereka, kali ini, pertanyaannya jauh melebihi harapan mereka, kesulitan. Ada banyak topik yang mereka tidak memiliki kesan sama sekali. Terutama para siswa yang tidak banyak belajar sama sekali, dan hanya menghafal poin-poin kunci dengan tergesa-gesa ketika ujian akan berlangsung, dan menyerahkan soal-soal ujian dari tahun-tahun sebelumnya, semuanya pucat dan berkeringat. Melompat ke atas. Danny tidak memperhatikan mata Huli, dan dia tidak tahu bahwa kertas sederhana yang luar biasa yang menurutnya telah menyebabkan banyak orang di kelas mengeluh di dalam hati mereka. Setelah membaca kertas dengan hati-hati dan memastikan tidak ada cetakan yang hilang, buram atau kerusakan pada kertas, dia mulai menjawab pertanyaan dengan hati-hati. Meskipun kertas itu tampak terlalu sederhana baginya, Danny tidak menganggapnya enteng. Sebaliknya, dia menjawab setiap pertanyaan dengan sangat hati-hati. Semakin sederhana, semakin besar kemungkinan itu adalah jebakan dan lebih mungkin menimbulkan masalah. Ini adalah pelajaran yang dipelajari Danny dari satu operasi ke operasi lainnya. Dalam banyak kasus, kesalahan pembedahan terjadi di tempat yang paling mudah di hatinya. Agar tidak membuat kesalahan seperti itu dalam ujian ini, Danny tidak hanya membaca setiap pertanyaan beberapa kali, berpikir berulang kali sebelum menjawab, tetapi juga memeriksa dua atau tiga kali setelah menjawab. Setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan, kertas itu akan diserahkan. Danny awalnya berpikir bahwa untuk pertanyaan tes yang begitu sederhana, dengan tanda tinta seperti miliknya, dan setelah memeriksanya beberapa kali sebelum menyerahkan kertas, kertas di ruang kelas pasti sudah hampir diserahkan. Tapi ketika dia berdiri, ekspresinya membeku. Melihat sekeliling, kelas penuh dengan orang. Kecuali beberapa orang yang benar-benar berpikir mereka akan gagal ujian dan menyerah ujian, tidak ada yang menyerahkan kertas sama sekali. Saya masih berkeringat deras, masih tenggelam dalam tulisan. Apa yang terjadi? Mengapa Anda semua menjawab begitu lambat? Apakah mereka semua lebih berhati-hati daripada saya? Sambil berjalan menuju podium dengan kertas di tangan, dia melirik Huli, Ding Zikiang dan yang lainnya yang masih menulis dengan marah. Danny tidak bisa menahan pandangan ragu di matanya. Danny benar-benar menyerahkan kertas itu? Apakah dia menyerah? Idiot ini, Anda harus menunggu sebentar, dan menyalinya sebentar. Mungkin Anda baru saja mendapat izin? Ini tidak boleh, benar-benar tidak boleh. Huli, Ding Zikiang dan tiga lainnya yang sedang menulis dengan cepat melihat bahwa Danny berdiri dan menyerahkan kertas, dan mereka semua tiba-tiba menjadi cemas. Mereka semua tanpa sadar merasa bahwa Danny merasa bahwa pertanyaan ujian terlalu sulit, jadi saya menyerah tes. Mereka semua merasa kasihan pada Danny, dan terus memarahi Danny karena terlalu cepat menyerah. Ding Zikiang, khususnya, membenci besi yang tidak bisa dibuat menjadi baja. Mengapa Danny terburu-buru? Dia sudah menulis jawabannya dengan sangat besar. Danny hanya perlu menyalin pertanyaan pilihan ganda sebelumnya dengan benar, bahkan jika Anda hanya menyalin setengah dari soal sederhana dan esai berikut, ada harapan untuk lulus. Tapi sekarang, Danny menyerah begitu saja, pasti tidak mungkin lulus ujian. Namun, tidak peduli berapa banyak Ding Zikiang, Huli dan yang lainnya membenci besi dan baja, Danny telah menyerahkan surat-surat itu, dan itu adalah kesepakatan, jadi mereka hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Karena ketika saya bertemu Huli dan yang lainnya di pagi hari, saya membuat janji untuk makan bersama di siang hari. Jadi setelah keluar dari ruang ujian, Danny tidak langsung pulang, tetapi menunggu Huli dan yang lainnya di pintu masuk. Ruang ujian Dia awalnya berpikir bahwa Huli dan yang lainnya akan segera keluar, tetapi dia tidak menyangka bahwa penantian itu berlangsung hampir setengah jam, dan ketiganya keluar ketika bel berbunyi untuk akhir ujian. Ruang kelas secara perlahan Danny, Danny, katakan padaku apa yang harus kukatakan, mengapa kamu menyerah begitu saja? Betul Meskipun pertanyaannya memang agak sulit kali ini, Anda tidak boleh menyerah begitu cepat. Saya siap menyalinya untuk Anda. Begitu mereka bertiga keluar, mereka melihat Danny menunggu di depan pintu ruang kelas, dan segera menunjukkan ekspresi berkabung atas ketidakberuntungannya dan kemarahan atas kemarahannya yang tak terbantahkan. Terutama Ding Zikiang, dia benar-benar ingin bergegas ke Fen Yesiu dan menampar wajahnya. Uh, menyerah begitu cepat. Kapan dia menyerah? Dan, sulit? Apakah pertanyaan ini terlalu sulit? Mendengar apa yang mereka bertiga katakan, Danny tidak bisa menahan diri untuk sesaat tercengang, bertanya-tanya apakah telinganya salah dengar. Oh, lupakan saja, ujiannya sudah selesai, kami tidak akan membicarakanmu lagi. Melihat Danny berhenti berbicara, Huli mengira semua orang berbicara terlalu kasar dan Danny marah, jadi dia segera menarik Ding Zikiang dan Yao Bin pergi. Berhenti bicara, berhenti bicara. Ding Zikiang dan Yao Bin tidak berkata apa-apa lagi. Tapi ekspresi di wajah mereka berdua masih tidak bisa dilepaskan, dan mereka masih merasa sangat disayangkan Danny menyerah terlalu dini. Baiklah, terima kasih atas perhatian Anda, tetapi Anda tidak perlu khawatir tentang saya, saya pikir saya baik-baik saja dalam ujian. Danny kembali sadar, melihat Huli dan tiga lainnya dengan rasa kasihan dan penyesalan untuknya, dia tersentuh dan tidak bisa membantu menjelaskan kepada mereka bertiga. Apakah Anda lulus ujian? Setelah mendengar kata-kata Danny, Huli dan mereka bertiga saling memandang dan terdiam beberapa saat. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa Danny lulus ujian. Mereka semua bekerja sangat keras untuk pertanyaan yang begitu sulit, dan Danny menyerahkan kertasnya begitu cepat, kemana dia bisa pergi.